Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel kita Edibut Film hari ini saya akan menjelaskan tentang seputar kota Wonosobo dan wisata beserta juga makanan khas Wonosobo hari ini kita mereview ngambil dari youtube oke selamat menyaksikan terima kasih ini adalah kota Wonosobo dan ini keliatan dari udara alun-alun Wonosobo sangat luas ya teman Wonosobo adalah kota terkecil sangat asri dengan pemandangan-pemandangan yang luar biasa masih iklim yang sangat sejuk ini adalah masjid masjid di kota Wonosobo ini tempat pesembayang orang Cina oke kita lanjut ke kota teras ring dan terlihat wisata-wisata Wonosobo itu ada kawas idang terlihat ada curug tadi ada gunung ya guys ada gunung dari sindoro sumbing dan ini Wonosobo asri kembali kita ke kawasan Dieng Kota Tewu ini adalah zona wisata dimana zona ini memasuki tempat wisata-wisata salah satunya ada gunung untuk penaikan gunung perahu gunung sumbing dan ini salah satu contoh pohon karika dia mirip sebuah seperti pepaya tapi tidak bisa langsung dimakan harus diolah untuk manisan ataupun tentang sale oh selai 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 ya biasanya selai gitu ya teman-teman sorry kalau kita salah berbicara nih hari ini saya lagi serak nih suara lagi gak enak badan semoga kalian semua dapat terhibur ya ini salah satu pabrik yang dikunjungi yaitu adalah cahaya Dieng yang pengolah tentang karika dan ini karika yang masih mentah akan diolah menjadi manisan yang akan teman-teman nikmati mungkin beberapa dari kita ada yang belum pernah makan karika atau ada yang belum pernah tahu buah karika nah buah karika ini seperti pepaya teman-teman tapi dia tidak bisa tumbuh lebih besar lagi itu udah segegaman atau sekepalan orang dewasa itu udah sangat besar hanya bisa dibuat manisan atau selai atau sirup gitu ya sirup karika minuman karika nah ini pabriknya luas cukup luas nah pengolahannya sangat jadi teman-teman kalau ke Wonosobo atau ke Dieng atau ke Jawa Tengah mampir ke Wonosobo jangan jangan lupa beli karika karena belum Abdul kata orang tua kalau kita belum mencobai karika nah ini lagi ini sebelum COVID-19 ya jadi boleh rame-rame tapi sekarang udah COVID-19 mungkin udah dikurangi ya jadi gak seperti rame ini karena juga pengunjung ataupun pembeli sangat menurun karena kita bumi kita lagi sakit kita minta doanya aja dari teman-teman semua subscriber-subscriber Teddy berfilm untuk bisa kita kembali aktivitas seperti biasanya nah ini lagi packingan untuk buah karika ini apa ya hitam-hitam teman apa kosmos oh ternyata bukan saya kira kosmos seluruh teman-teman masing-masing nah ini lagi di packing buah karika mau dikirim ke rumah teman-teman masing-masing ini untuk PHR mungkin ya jangan lupa komen ya teman-teman komen dan berikan nomor handphone kalian di deskripsi saya akan ada giveaway untuk 3 pemenang senilai 100k jadi depan pulsa dari saya pulsa dari saya atau paketan mungkin berikan komentar semenarik mungkin syaratnya hanya subscribe dan like oke kita masih di dalam pabrik ini masih ada di dalam pabrik nah ini salah satu wisatawan pengunjung dari Cilacap yang mampir ke pabrik karika dan mereka melihat pembuatan dan pengelolaan karika mungkin juga pasti untuk oleh-oleh kan gak mungkin ya kalau mereka datang ke sini gak beli oleh-oleh gitu ya masa cuman melihat doang pasti nanti diusir gitu nah oke ini beberapa wisatawan yang sangat sangat banyak lah memborong itu untuk sedesa mungkin karena memang ini ciri khas kalau kita hanya beli sendiri satu atau dua itu waduh kasihan teman-teman yang lain yang di rumah atau saudara-saudara kita tidak bisa mencicipinya jadi dia beberapa beberapa kemasan ada yang menggunakan botol dan ada yang menggunakan cup tergantung nanti para wisatawan yang pengennya atau seleranya yang mana harga juga terjangkau di dalam produk-produk Wonosobo ini ia sangat menarik murah meriah ini adalah salah satu cahaya di Yeng yang memproduksi buah karika nanti banyak produk-produk yang lain juga tergantung teman-teman atau para wisatawan yang ingin berbelanja oke teman-teman jangan lupa subscribe saya minta sekali lagi jangan lupa subscribe-nya waduh itu banyak kali tuh buah karikannya mau dibawa kemana atau ada pemborongnya inilah waktu pandemi profit-19 belum masuk ke Indonesia kita masih makmur dengan sumber dayanya tapi sekarang kita udah mulai menurun karena beberapa faktor ekonomi karena wisata juga tidak bisa masuk dalam kota Wonosobo untuk berwisata jadi kita sangat ya lockdown di rumah nih ini toko cahaya di Yeng yang menyediakan buah-buah karika ataupun oleh-oleh Kas Wonosobo nah itu ada kontak personnya kalau teman-teman juga ingin para wisatawan ya teman-teman nebuli atau pali jamur 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 kadas kutil kura senang 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 kenang 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 ketempe kemul itu karika karika apa cari cahaya kurwateng kenang pencet apa ah tau banyak tau kura rata kura kita apa nggak tau ya ya tapi apa nggak tau nggak 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 dikit aja Coba sedikit aja Kau udah pernah minum Purwacan belum? Kalo belum, dateng ke Wonosobo Jangan lupa mencicipinya, oke? Sedikit aja deh Tak cekin ya? Iya Very sweet Is there a change or anything in there? Oke Ya, it's I'm not sure if I could drink the whole cup, but one sip is okay Is it good for our health? We can get more stamina More stamina? Iya We can get fatality 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 Okay Ini roceng minuman khas di Yeng Dan kaki-kaki itu buat vitalitas tubuh sama stamina tubuh We can drink! Bahto Flning Tango